Intro Oke jadi hari ini tuh heboh banget Karena akan terjadi ikan peladu di Bengawan Solo lagi Karena aku penasaran banget Jadi disini langsung saja aku lihat ke sungai Bengawan Solo Dan ternyata disini sudah ada yang ngejala ikan Ternyata disini sudah dapat ikan wadr kecil-kecil kayak gini Kalau udah kayak gini sih kemungkinan sebentar lagi akan terjadi ikan peladu Biasanya ikan peladu itu terjadi karena air sungai Bengawan Solo itu lagi naik Di sebelah sana sudah ada yang gogoh ikan juga Dan ternyata di seberang sana sudah ada yang cari ikan juga Padahal fenomena peladunya sudah sampai Bojonegoro Tapi belum sampai Lamongan juga Apa jangan-jangan ikannya itu macet di jalan? Dan lanjut di keesokan harinya katanya disini itu udah rame banget Jadi disini aku sama temenku itu langsung menuju ke sungai Bengawan Solo Di desaku sendiri biasanya ada yang nyebut ikan ngumbo atau ikan peladu Kalau di daerah kalian biasanya fenomena kayak gini disebut apa? Dan jangan lupa tulis di kolom komentar ya Padahal disini airnya sudah tinggi banget tapi ikannya itu belum kelihatan Disini temenku bikin tanda buat patokan Jadi biar nanti kelihatan airnya naik Di sore hari disini aku lihat di desa tetangga Ternyata disini ada penyeberangan perahu kayak gini Karena disini akses jembatan itu jauh banget Seperti biasa disini aku itu ditemenin sama adekku Karena aku masih penasaran banget Jadi disini aku langsung ke bendungan sungai Bengawan Solo Untuk lokasinya sendiri dari desaku itu kurang lebih setengah jam Ternyata disini bendungannya itu dibuka semua Di sebelah sana ternyata sudah ada yang cari ikan juga Ternyata disini si bapaknya itu baru dapet sedikit Karena tadi itu katanya dapet banyak ikan sapu-sapu Di sini ada ikan sapu-sapu yang tergeletak di tanah kayak gini Kemungkinan ikan sapu-sapu ini dibuang sama bapaknya Karena kalau ikan ini itu gak bisa dikonsumsi Lagi dan lagi disini si bapaknya itu malah dapat ikan sapu-sapu besar banget Kalau kayak gini sih bisa-bisa ngerusak jaringnya Disini aku coba ngedekat ke bendungan sungai Bengawan Solo Disini kaget banget ternyata airnya itu besar banget Iya sebesar cintaku kepadamu Gatau kenapa kalau lihat air besar kayak gini Kepalaku itu langsung bosing Kalau kalian ada yang sama juga gak sih? Padahal tadi dapet info ikan peladunya udah sampai babat lamongan Tapi disini udah aku tungguin berjam-jam Tapi ikannya itu gak dateng-dateng Katanya para warga itu udah dapet info akan terjadi ikan peladu Pantesan banget disini yang nungguin di Bengawan Solo itu sudah banyak banget Memang sih kalau ada fenomena ikan peladu itu pasti seru banget Biasanya fenomena ini terjadi itu satu tahun sekali Disini ikan-ikan kecilnya itu sudah kelihatan ada yang di pinggir Mudah-mudahan sebentar lagi ikannya itu sampai sini Karena kalau cari ikan peladu itu seru banget Disini udah ditungguin berjam-jam tapi gak dateng-dateng Bisa dipastikan juga fenomena ikan peladu akan terjadi nanti malam Karena belum ada tanda-tanda ikan yang mabuk Disini katanya temenku itu gabut banget Ternyata yang ngejala ikan di sebelah sini itu banyak banget Disini juga ada Caksan yang baru pulang dari Bali Karena beliau itu merantaunya di Bali Katanya tadi itu sudah dapat banyak ikan Ternyata tadi sebagian ikan itu udah langsung dibakar Kalau kayak gini sih mantep banget Disini ada Kak Fitra juga Ternyata Kak Fitra ini sering nonton di Youtube channelku Oh iya dan buat kalian yang belum subscribe buruan disubscribe Karena subscribe itu gratis Disini kaget banget ternyata ikan waternya itu dapat banyak banget Kalau kalian ada yang sama juga gak sih? Karena akan terjadi fenomena peladu kita itu bolak-balik ke sungai Bengawan Solo Ternyata disini Kak Sesi itu coba ngejala ikan Karena ikan-ikan kecil itu dari tadi ke pinggir semua Tapi sayang banget disini itu gak ada ikannya sama sekali Apa mungkin ikannya itu masih sehat semua? Jadi ikannya itu belum pada mabuk Di seberang sana sudah ada yang bawa perahu kayak gini Kalau punya perahu kayak gini sih udah pasti enak banget Disini seneng banget dan ternyata fenomena ikan peladu itu sudah sampai lamongan Tuh kan kalian bisa lihat sendiri ikannya itu banyak banget Tapi yang disebelah sini kebanyakan itu ikan-ikan kecil Ternyata disini sudah ada mister asing Katanya dia itu sudah ada dari tadi subuh Dan pas aku tanya ternyata disini baru dapet ikan sedikit Padahal tadi itu aku baru bangun tidur Tapi langsung buru-buru ke sungai Bengawan Solo Kalau ikan water-water kecil kayak gini itu banyak banget Tapi disini aku itu gak bawa seser Jadi untuk ikan-ikan kecilnya itu gak bisa diambil Disini temenku baru datang itu malah bawa sarung Kalau kayak gini niatnya cari ikan atau mau ke kondangan Ternyata disini para warga itu sudah mulai berdatangan Tapi fenomena peladu yang kedua ini ikannya itu banyak yang kecil Apa mungkin ikan yang besar itu belum mau ke pinggir Disini ada bapak-bapak yang bawa seser kayak gini Kalau bawa seser kayak gini udah dipastikan nanti itu udah dapet banyak ikan water Karena dari tadi ikan waternya itu banyak banget Disini temenku itu malah joget-joget kayak gini Karena katanya dari tadi belum melihat ikan besar sama sekali Kalau kayak gini sih udah dipastikan temenku itu pedut Disini kaget banget ternyata sampahnya itu banyak banget Kok bisa ya bambu sebesar ini hanyut di sungai Bengawan Solo Apa kemungkinan yang dari atas itu sudah banjir? Ternyata disini mister asing itu udah dapet ikan mujair Dan pas coba aku lihat ternyata ikan mujairnya itu besar banget Pantesan banget dari tadi dia itu disini terus Katanya tadi dia itu masih lihat ada ikan mujair yang besar banget Karena dari tadi aku belum nembak ikan Jadi disini aku coba pindah lokasi aja Karena di lokasi yang pertama yang cari ikan itu sudah banyak banget Alhamdulillah banget ternyata pindah lokasi disini aku dapat ikan mujair Tapi untuk ukurannya itu masih kecil Kalian tau gak sih dan ternyata ikan waternya itu ada ribuan Bahkan jutaan Kalau lihat kayak gini berasa lihat es cincau Ini kalau diserok sih udah pasti auto panen Disini temenku itu malah langsung nyebur ke sungai Bengawan Solo Padahal tadi itu aku lihat ada ikan besar banget Malah sama temenku itu diceburin Tuh kan bener banget Di sebelah sana aku lihat ada ikan water yang lumayan besar Kalau ukuran segini biasanya itu sudah bisa ditombak Karena disini aku itu sendiri jadi gak ada yang megang kameranya Dan pas coba aku tombak ternyata ikan waternya itu aku dapat Lumayan kan disini masih dapat tambahan lagi Ternyata disini si bapaknya itu dapat ikan mujair besar-besar kayak gini Pantesan banget dari tadi bapaknya itu gak pindah-pindah Ternyata ikan mujairnya ngumpulnya di sebelah sini Kalau udah kayak gini si bapaknya itu auto panen Katanya si bapak ini ikan mujairnya itu ngumpet di rumput-rumput kayak gini Jadi melihat ikannya itu harus jeli banget Lagi dan lagi si bapaknya itu dapat ikan mujair Gimana kalau si bapaknya itu suruh pindah aja Karena dari tadi si bapaknya itu dapat terus Disini aku itu malah dapat ikan ketting kayak gini Sudah aku pantau di semak-semak kayak gini Tapi ikan yang besar itu belum kelihatan sama sekali Eh tapi tunggu dulu Tonton terus videonya sampai selesai Karena di akhir video aku itu dapat ikan mujair besar banget Disini seneng banget setelah si bapaknya pindah Aku itu langsung dapat ikan mujair yang besar banget Wih kalau kayak gini sih udah pasti seneng banget Karena dari tadi aku itu belum dapat ikan besar sama sekali Dan yang ini aku itu tadi dapat lagi Tapi untuk ukurannya itu lebih kecil Padahal padeto ini baru dateng Tapi udah dapat ikan mujair yang besar-besar kayak gini Memang sih kalau rejeki itu udah gak kemana Di sebelah sana ada Kak Umam juga Katanya dari tadi itu belum lihat ikan besar sama sekali Jadi tombaknya itu belum kepake sama sekali Ternyata di semak-semak sini ikannya itu banyak banget Tadi di sebelah sini aku lihat ada ikan mujair yang besar Mudah-mudahan nanti ikan mujairnya itu mau nongol lagi Biar kalian gak penasaran sama ikan water-water kecil yang kayak gini Jadi disini aku coba tangkap pake tangan aja Ternyata nangkap ikan kecil pake satu tangan itu susah banget Iya susah kayak dapetin kamu Dari tadi ikan yang besar itu belum nongol lagi Apa kemungkinan ikan mujairnya itu sudah pergi? Nah akhirnya aku itu dapet ikan water nangkap pake satu tangan Padahal kalau mau cari ikan water kayak gini itu banyak banget Oh iya kalau di daerah kalian ikan ini itu disebut ikan apa? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya Gaca lumba-lumba burung jadi temannya Bebas seperti anak panah lepas Berpetualang tak terbatas Hab 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 Kerbanglah kau bolang Larilah kau bolang Ternyata di sebelah sini ikannya itu malah lebih banyak Kalau lihat ikan kayak gini jadi pengen nyebur aja Tapi kalau nyebur kesana itu dalem banget Iya sedalam cintaku kepadamu Oh iya kalian tau gak sih dan ternyata ikan mujair yang tadi itu nongol lagi Dan alhamdulillah banget disini ikan mujair yang babon itu aku dapet Seumur-umur baru kali ini dapet ikan mujair besar banget Sumpah ini sih rekor terbaruku Kemungkinan ikan mujair ini bobotnya itu satu kilo Kalau kalian pernah gak sih dapet yang lebih besar dari ini Karena disini aku itu udah capek banget Jadi disini aku mau pulang dulu Karena rencananya nanti sore itu aku mau balik lagi Pas mau pulang ternyata disini temenku itu dapet banyak banget Jadi biar kalian kepenasaran disini aku liatin ya Dan untuk hasil temenku ini dia tukan wih mantap banget ya pokoknya Ternyata ada fenomena peladu itu membawa rejeki Dan setelah sampai rumah disini aku sepil dulu ikannya Meskipun hari ini cuma dapet sedikit Tapi disini itu bahagia banget Dan untuk hasilku sendiri ini dia tukan wih mantap banget ya pokoknya Untuk cerita kali ini sampai sini dulu ya Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye